Apa saja yang menimpa kita saat ini Bevilah? Apakah itu kesulitan, kesusahan, kesedihan, kekecewaan, kefakiran, bencana, penyakit, kematian, atau apa saja yang menimpa kita? Kita wajib untuk husnudan kepada Allah SWT Bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita Dan Allah itu sedang menguji kita Bevilah, ingin menguji sebagaimana sejauh mana iman kita Apakah benar iman kita, jujur atau tidak iman kita, maka kita wajib untuk husnudan kepada Allah Layamutana ahadukum illa wahuwa yuhsinudona billahi kalza wa zala Jangan sekali-kali seorang itu dari kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan husnudan kepada Allah Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Jadi husnudan itu adalah berbaik sangka kepada Allah Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, kefakiran, penyakit, bencana, balak, wabah Atau bahkan ada dari keluarga kita yang meninggal dunia Kita wajib husnudan Bahwa ini adalah Allah sudah mentakdirkannya Dan ini sudah azalnya Apa yang telah ditetapkan dan itu yang terbaik untuk kita Dan itu harus kita yakin seperti itu Sehingga apa? Sehingga kita hanya mengharap hanya kepada Allah Meminta hanya kepada Allah Bertawakal hanya kepada Allah Dan ibadah juga hanya kepada Allah Terus saja seperti itu Beb Vila Jadi kita ini harus kuat Beb Vila Harus kuatkan harapan kita hanya kepada Allah Jangan pernah kita berharap kepada manusia Atau berharap kepada yang lainnya Dan kita harus ingat Apa yang telah Allah takdirkan itu Dan apa yang telah Allah tetapkan itu Semuanya itu penuh dengan keadilan Semuanya itu penuh dengan kasih sayang Semuanya itu penuh dengan hikmah Allah itu maha adil Beb Vila Allah itu maha sayang kepada semua umatnya Dan Allah itu maha bijaksana Kita harus mengingat itu Beb Vila Selamat menikmati